Pada tanggal 16 Februari tahun 1990 adalah pagi terakhir bagi 4 orang mantan pasukan Cakra Birawa, Yohannes Surono, Paulus Sattar Suryanto, Simon Petrus Solaiman, dan Norbertus Rohayan dijemput dari selnya di penjara Cipinang hendak dieksekusi, satu regut tembak telah menunggu. Dalam catatan Amnesty International Report, keempat tahanan itu hampir semuanya telah lansia ketika dieksekusi, Yohannes Surono berusia 60 tahun, Paulus Sattar Suryanto 57 tahun, Simon Petrus Solaiman 60 tahun, dan Norbertus Rohayan 49 tahun. Di antara mereka, hanya Rohayan yang mendapat kunjungan dari keluarganya, pamannya menjenguk Rohayan beberapa hari sebelum ia dieksekusi. Inside Indonesia tanggal 14 April 1988 menyebut bahwa ia menderita diabetes dan penyakit lainnya, dua dekade lebih mereka ditahan rezim orde baru karena terlibat G30S, saat peluru satu persatu menghabisi nyawa mereka, kematian mereka terdengar hingga negeri Belanda seperti diberitakan oleh surat kabar The Volkskran edisi 19 Februari tahun 1990. Menurut majalah TAPOL nomor 98, bulan April tahun 1990, mereka ditangkap antara tanggal 4 hingga tanggal 8 Oktober tahun 1965. Rohayan berasal dari Angkatan Udara, ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada tanggal 8 November tahun 1969. Ia sempat mengajukan banding, namun pada Februari tahun 1987 bandingnya ditolak, lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1989 ia mengajukan gerasi, dan lagi-lagi ditolak. Pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965, Rohayan adalah penembak mayor Jenderal Raden Suprapto. Sehari sebelum penangkapan Norbertus Rohayan, Satar Surianto lebih dulu dicokok, seperti terdapat dalam gerakan tanggal 30 September di hadapan Mahmilep di Jakarta Perkara Untung. Satar adalah sersan mayor ia menjabat sebagai komandan peleton 2 Kompi C Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakra Birawa yang tinggal di Asrama Tanah Abang. Saat menjadi saksi dalam perkara untung pada 1966, usianya sekitar 34 tahun dan masih beragama Islam. Satar memimpin penculikan mayor Jenderal Suwondo Parman dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 29 April tahun 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Permohonan bandingnya ditolak, dan sebelum dieksekusi ia memakai nama Paulus Satar Surianto. Sebagai mana kawannya, Yohanes Surono pun sempat menjadi saksi dalam perkara untung. Saat itu usianya 36 tahun dan beragama Islam dengan nama Surono Hadi Wijono. Lelaki kelahiran Pucung Sawit Solo, adalah komandan peleton 3 Kompi C Batalion Untung di Cakra Birawa. Surono memimpin penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965. 5 tahun kemudian ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Pengajuan banding dan grasinya ditolak pada tahun 1986 dan 1989. Jika Norbertus Rohayan adalah penembak mayor Jenderal Raden Suprapto, maka Simon Petrus Solaiman adalah orang yang diberi tugas oleh Letnan 1 Dul Arif untuk memimpin penculikan petinggi Angkatan Darat tersebut. Menurut sumber, Solaiman kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah, pada 1927. Ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 ketika Mayor Jenderal Suprapto dan perwira Angkatan Darat lainnya dikebumikan di Taman Makam Kalibata. Solaiman dijatuhi hukuman mati pada November tahun 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Seperti ketiga kawannya, banding dan grasi yang ia ajukan semuanya ditolak pemerintahan Suharto. Eksekutor dan pemimpin penculikan lainnya selain keempat orang tersebut, ada juga seorang prajurit bernama Anastasius Buang. Usia penembak Mayor Jenderal Suwondo Parman itu seumuran dengan Rohayan. Pertengahan 1980-an, Buang terancam dihukum mati, namun ia baru meninggal secara misterius pada September tahun 1989. Jenazah Buang berhasil ditemukan oleh keluarganya. Rohayan dan Buang punya kesalahan yang sama dengan sersan dua Giyadi Wiknyo Suharjo. Mereka sama-sama menjadi eksekutor operasi penculikan. Giyadi yang kelahiran Solo tahun 1928 adalah penembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ia ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan sempat menjadi saksi dalam perkara untung. Menurut Insight Indonesia nomor 14, bulan April tahun 1988, Giyadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta, bersama Sersan Mayor Sukarjo yang memimpin penculikan Brigadir Donald Izakus Panjaitan. Giyadi dieksekusi mati pada Oktober tahun 1988, setelah puluhan tahun menjadi tahanan Orde Baru. Para pemimpin penculikan dan penembak dari pasukan Cakra Birawa itu pada akhirnya menyusul dua atasan mereka, Letnan Kolonel Untung dan Letnan Satudul Arif, dieksekusi mati.